Halo, Assalamualaikum sahabat deity family. Di kondisi covid-19 ini, banyak kegiatan masyarakat yang kembali ke alam. Yaitu salah satunya adalah berkebun tanaman hias. Dan tanaman yang nampak di video kami ini adalah salah satu tanaman yang mulai mencuri perhatian, yaitu singgonium. Video kami kali ini akan mengulas secara propagasi atau perbanyakan dari tanaman singgonium. Jadi, jangan lewatkan video kami kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat untuk sahabat deity family. Terkait dengan perbanyakan singgonium, ada beberapa pertanyaan yang seringkali muncul. Yang pertama adalah, apakah singgonium bisa dipropagasi di dalam air? Kalaupun bisa, apa saja yang diperlukan untuk propagasi? Dan bagaimana cara melakukan propagasi di dalam air? Lalu kemudian muncul satu pertanyaan lagi. Apakah bisa propagasi di dalam air untuk waktu yang lama? Nah, Din di video kali ini saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan itu. Sebelum kita melanjutkan menjawab pertanyaan kali ini, saya akan menyiapkan dulu singgonium yang akan saya propagasi. Yang nampak ini saya sudah potong di propagasi lebih awal. Nah, sekarang saya akan mencari batang yang baru yang akan saya potong dan akan saya propagasi juga. Dan ini untuk contoh sahabat deity family yang ingin melakukan propagasi singgonium. Ini saya sudah menemukan batang yang cukup tepat ya. Jadi, dari satu pot ini saya mendapatkan dua batang yang pertama sudah saya potong. Dan sekarang saya akan kasih lihat ke sahabat deity family cara pemotongan dari batang singgonium yang akan kita propagasi. Nah, ini saya akan mencari batang yang pas. Seperti ini, jadi kita cari batang yang ada akar anginnya. Ini sudah terlihat ya, di batangnya ada akar anginnya. Dan sekarang kita akan melakukan proses pemotongan. Jadi, kita potong pas di bawah akar angin. Dan ini adalah jawaban pertama. Apakah singgonium bisa dipropagasi di dalam air? Jawabannya adalah bisa. Ini saya propagasi di dalam air. Ini batang dari singgonium yang sudah saya masukkan ke air. Ini sudah muncul akarnya ya. Ukurannya sudah lebih panjang. Untuk propagasi di dalam air, kita tidak perlu membutuhkan banyak hal. Cukup air, ini saya menggunakan air tanah. Jadi, bukan air berkaporit ya. Karena air tanah mengandung banyak mineral. Jadi, caranya tinggal dipotong. Kemudian kita masukkan ke dalam air dan nanti akan muncul akar-akar baru. Apakah singgonium bisa ditaruh di media air terlalu lama? Kalau saya, saya tidak meletakkan singgonium terlalu lama di media air. Karena bagian bawahnya dikhawatirkan akan busuk kalau terlalu lama di dalam air. Jadi, untuk penanaman dalam jangka waktu lama setelah muncul akar seperti ini, saya akan pindahkan ke media tanam. Nah, ini sudah muncul akarnya. Ada tiga batang yang saya sempat potong. Ini mau saya pindahkan ke dalam pot. Ini saya pakai pot yang ada ya. Karena tidak sempat beli. Jadi, ini saya pakai pot bekas tanaman yang lain. Seperti ini. Jadi, bagian potnya kita akan isi media tanam dulu. Setengah lah dari potnya ya. Seperti ini. Kemudian kita akan tutup kembali dengan media tanam. Kita akan isi potnya dengan media tanam sampai semua akar dari singgoniumnya tertutup. Mudah sekali bukan? Kalau sebelumnya singgoniumnya sudah dipropagasi di dalam air, kemudian muncul akar yang baru, pada saat ditanam seperti ini, dipindah ke media tanam, dia tidak akan layu, jadi akan tetap segar. Setelah selesai proses penanaman di media tanam, jangan lupa untuk disiram. Dan diletakkan ke tempat yang teduh ya. Yang tidak kena sinar matahari secara langsung. Ini setelah 2-3 hari, daun-daunnya tetap segar. Dia tidak layu dan tambah subur ya. Jadi, ukuran daunnya cukup besar nih. Nanti kalau sudah agak tinggi, kita memang ingin singgoniumnya ukurannya tinggi, kita bisa tambahkan terus. Jadi, kita tidak potong atau propagasi untuk ditanam kembali. Dan sekarang kita akan lihat batang yang bekas kita potong. Bagaimana ya kondisinya sekarang? Nah, ini untuk batang yang sebelumnya kita sempat potong untuk dipropagasi. Dia sudah muncul batang baru, sudah muncul daun yang baru. Jadi, pada saat kita potong, dia akan memberikan kesempatan untuk daun yang lain atau batang yang lain tubuh. Jadi, singgonium kita akan menjadi lebih banyak. Terima kasih untuk sahabat Diety Family yang sudah subscribe, like, komen, dan juga mau menyaksikan video kami. Semoga ini bisa memberikan semangat kepada kami untuk selalu berusaha untuk memberikan video-video yang bisa bermanfaat untuk sahabat Diety Family. Semoga sahabat Diety Family selalu sehat dan juga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.